Membuat tabel di Excel Ini sebenarnya judulnya lucu gitu ya Karena di Excel itu sudah semuanya bentuknya tabel Tapi kita membuat tabel di Excel Nah memang saya sendiri gitu Pas saya membuka Excel itu bingung Karena saya biasa pakai Word Kemudian suruh pakai Excel Itu bingung banget Nah yang pertama kali Jadi bedanya Word dan Excel Kalau Word itu kan layoutnya dulu baru kita isi Kalau di Excel itu isinya dulu baru kita layout Misalkan ini tabel jadwal ya Tabel jadwal Jadwal bimbel Jadwal harian Misalkan bimbel aki lama gelang gitu ya Kemudian disini kan ruang Kemudian disini hari ya Kemudian Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jumat Sabtu Misal seperti itu Kemudian di Excel itu kelebihannya seperti ini Satu Dua Ketika ini di blok Blok ini Kemudian kita Diseret gitu ya Nah langsung keluar Langsung keluar angka seperti ini Kemudian kita Center kan disini Kemudian Ini kita isi Misal Oke Nah ini bisa diseret juga Nah Kemudian ini bisa diseret juga Nah Seperti ini Jadi langsung penuh ya Jadi gak perlu copy Kalau sel copy paste Nah bagaimana cara layoutnya Nah ketika kita print Ini masih seperti ini Jadi Kalau di Word itu kan ketika kita membuat tabel Otomatis kita langsung ada bordernya Langsung ada garis-garisnya Kalau di Excel itu belum Masih kosongan seperti ini Maka kita buat Ini jadi Nah Seperti ini Kita blok dulu Kemudian disini kita klik all border Nah ketika dicetak itu kan sudah ada Kotak-kotaknya gitu ya Sudah ada garis-garisnya Kemudian kita Blok Biar ini jadi satu cell Kita blok disini ya Market cell Oke Kemudian disini juga kita blok Market cell Nah seperti ini Kemudian Biar ini di tengah Itu klik disini Middle element Oke Kemudian untuk jadwal Untuk menengahkan itu juga kita Bawa pakai market cell Seperti ini Nah sama Kemudian ini juga Market cell Nah Batas cetak itu disini Ada garis ini loh Ini adalah batas cetak Jadi saat kita cetak Ini kan masih di Nah di bagian sini kan masih Lowong terlalu banyak Maka kita Batas cetaknya mana Tadi kok yang hilang Nah ini ya Ini bisa kita Kita bloknya Kita blok itu enggak disini Kalau di word itu kan Kita bloknya di tabelnya Kalau disini kita bloknya disini Nah seperti ini Kemudian bisa kita lebarkan Nah jadi kalau Urusan dengan tabel Itu mending kita Berada di Excel Kenapa? Karena disini sangat Enak sekali untuk Membuat tabel Tabel dan data Kemudian biar ini Agak longgar Itu bisa kita Nah yang di blok itu Bukan disini Namun di nomernya ini Yang disini Kita blok Kemudian kita Besarkan dikit Oke Nah ini karena Ini berada Enggak berada di tengah Kita tengahkan disini Oke Kemudian Kita coba Cetak Nah hasilnya jadi Seperti ini Kan langsung rapi Gitu Kemudian berikutnya Ini bisa kita Misalnya seperti ini Kita blok Kemudian kita Bordernya yang paling luar Kita buat lebih tebal Nah seperti ini Jadi hasilnya kan Nah Yang di luar Lebih tebal Kemudian yang di dalamnya Kita buat tipis-tipis Kita blok Kemudian Kita buat tipis-tipis Kita klik kanan Kita klik kanan aja Di mana Di mana Di mana Di mana Home Kemudian kita Buat Nah ini Nah ini more tabel Nah Cara Lupa ya Daripada nanti Ini disini Tick Kemudian di tabel Kemudian disini Nah ini More border Tick Kemudian ini Kita klik disini Yang titik-titik Kemudian yang di tengah Sini kita Klik Nah hasilnya Bisa rapi Pak Oke Oke ya Ini tabel Untuk Jadwal Sekarang kita Nyoba Buat tabel Ini kita Blok ya Sama aja Kalau ini Kemudian ini Bisa kita buat Warnanya Berbeda Di Nah ini disini Misal Warnanya Nah seperti ini Sama aja Seperti di Word Jadi untuk Warna Untuk Garis-garis Ini hasilnya Jadi lebih rapi Banyak Daripada di Word Jadi benar-benar Untuk tabel Gitu Jadi Excel itu Hebatnya disini Nah Ketika Anda Sudah terbiasa Pakai Excel Maka nanti Pakai Word itu Males Untuk buat tabel ya Maksudnya Bukan untuk ngetik Kemudian kita Coba Buat Daftar Hadir Misalkan Daftar Hadir Kemudian Kalau daftar hadir Itu apa Nomor Nama Kemudian Tanda tangan Itu ya Nah biasanya Kan seperti ini Kita block Kemudian Seperti ini Kemudian Yang datang Kira-kira berapa Yang datang Kira-kira 20 orang Misal Oke Kita block Kita tengahkan Senterkan Kita tengahkan Oke Kemudian kita Berikan Kotak Kita buat Kotak Oke Kemudian Kita Luaskan Biar Ada jedanya Oke Kita coba Print Biar keluar Itunya Nah Masih Belum Rapi ya Kemudian Kita Buat Ini Jadi Biar agak Rapi Printnya Kok menghilang Nah Batasnya kan Disini Kita tambahkan Ini agak Panjang Kemudian Disini Juga agak Panjang Kita buat Ini full Oke Segini Berarti Nah Kemudian Untuk tanda tangan Itu kita ketik Satu Misal Titik Titik Berarti Disini Apa Dua Titik 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 Panjang Aja Titik Titik Oke Biar sama Kemudian Yang kedua Ini kita Tengahkan Nah Biar Tanda tangannya Di kiri Dan di tengah Seperti ini Kemudian Kita Blop Terus Kita Seret Seperti ini Oh Tidak Bisa Ini kok Beda Axel Nya Nya Nggak Bisa Dulu Bisa Ini Ini Axel Baru Tapi Malah Seperti Ini Dua Jadi Ini Nggak Usah Pakai Titik Titik Ini Disini Aja Nah Seperti Ini Kemudian Kita Blop Oke Nah Jadi tanda tangannya Disini Dan Disini Kemudian Kita Center Di Middle Yang Disini Biar Rapi Kemudian Kita Cek Oh Ini Masih Panjang Kita Block Yang Di Pinggir Kemudian Kita Seperti ini Biar Rapi Nah Misalkan Misalkan Ini Ketua Panitia Siapa Itu kan Tanggal Ya Daftar Hadir Tanggal Nah Untuk Menambahkan Baris Itu Klik Kanan Di Nomor Dua Ini Klik Kanan Kemudian Insert Draw Kok Gak Ada Insert Nah Berarti Ini Tambah Kemudian Kita Buat Ini Market Cel Kemudian Disini Kasih Tanggal Misalnya Berapa 27 Juli 2022 Nah Fungsi Di Excel Itu Sebenarnya Bisa Untuk Date Sama Dengan Date Years Month Day Years Apa Years Kok gak Kok gak bisa No Gitu aja Ya No Nah Jadi langsung Buat Jadi Langsung Jadi Tanggal Dan Tanggal Bulan Hari Seperti Ini Ini bisa Di layout Juga Jadi Short Date Long Date Nah Seperti Ini Atau Bisa Ini Karena Saya Disini Bahasa Inggris Jadi Ini Tulisannya Juga Ikut Bahasa Inggris Atau Atau Bisa 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 Dibuat Sendiri Disini Misalnya Location Misalnya Indonesia I I I I Indonesia F G Indonesia 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 Jadi Tanggal Nah Otomatis Nah Ini Ketika Dibuka Besok Maka Ini Jadi Tanggal 28 Secara Otomatis Jadi Gak Aman Juga Sebenernya Paling Aman Kita Ketik Aja Karena Ini Daftar Hadir Tapi Kalau Mau Bentuknya Langsung Ya Juga Bisa Seperti Kemudian Coba Kita Cetak Hasilnya Seperti Apa Nah Oke Nah Biar Rapi Kita Buat Ini Dibuat Kotaknya Beda Oke Kemudian Sama Kita Buat Ini Yang Tengah Itu Dibuat Titik Titik Format Cel Lupa Tadi Border Kemudian Disini Klik Oke Nah Seperti Ini Oke Kan Lebih Rapi Gitu Kemudian Ini Kita Saya Bekerja Di Excel Itu Lima Tahun Jadi Benar-benar Kerja Dengan Excel Itu Lima Tahun Jadi Benar-benar Ya Belum Expert Belum Expert Saya Enggak Ngaku Saya Expert Enggak Tapi Sudah Terbiasa Banget Bekerja Dengan Excel Lima Tahun Enam Tahun Lebih Oke Kira-kira Seperti Ini Untuk Buat Daftar Jadi Lebih Rapi Rapi Banget Tinggal Tambahkan Ini Apa Layout Terasa Berbeda Kira-kira Seperti Itu Untuk Pengenalan Tentang Excel Bagaimana Buat Tabelnya Kemudian Bagaimana Caranya Tanya Kemudian Ya Seperti Ini Terima Terima Kasih Selamat Mencoba Dan Semoga Sukses Selalu Terima 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 kasih.